Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 14. Janganlah kalian gelisah. Kalian percaya kepada Allah. Sekarang percayalah kepadaku. Di tempat tinggal Bapakku ada banyak rumah kediaman, dan aku pergi untuk menyiapkannya bagi kalian. Apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian. Supaya kalian dapat selalu bersama dengan aku di tempat aku berada. Kalau bukan demikian halnya, tentu kukatakan kepada kalian dengan terus terang. Dan kalian tahu kemana aku akan pergi, dan tahu pula jalan untuk sampai ke sana. Tidak, kami tidak tahu, kata Thomas. Kami tidak tahu kemana guru akan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak, kecuali melalui aku. Jikalau engkau tahu siapa aku ini, tentulah engkau tahu siapa Bapakku. Mulai sekarang engkau mengenal dia dan telah melihat dia. Filipus berkata, Guru, tunjukkanlah Bapak kepada kami. Maka kami akan merasa puas. Yesus menjawab, Filipus, belum tahu juga kah engkau siapa aku ini, walaupun sudah sekian lamanya aku bersama-sama dengan engkau. Seseorang yang telah melihat aku, telah melihat Bapak. Sebab itu, mengapa engkau minta melihat dia? Tidakkah engkau percaya bahwa aku ada di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam aku? Kata-kata yang ku ucapkan bukanlah kata-kataku sendiri, melainkan dari Bapakku yang hidup di dalam aku, dan ia melakukan pekerjaannya melalui aku. Percaya sajalah bahwa aku ada di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam aku. Kalaupun tidak, percayalah sebab mujizat-mujizat besar yang kulakukan dan yang telah kau lihat. Dengan sesungguhnya aku berkata, Seseorang yang percaya kepadaku akan melakukan mujizat-mujizat yang sama seperti yang telah aku lakukan, malahan lebih besar lagi. Sebab aku akan pergi kepada Bapak. Kalian dapat memohon apa saja kepadanya atas namaku, dan aku akan mengabulkannya. Sebab hal itu akan mendatangkan pujian kepada Bapak, yaitu karena apa yang aku, anak itu, akan lakukan bagi kalian. Ya, mintalah apa saja atas namaku, dan aku akan mengabulkannya. Roh Kudus dijanjikan, Jikalau kalian mengasihi aku, patuhlah kepadaku. Maka aku akan memohon kepada Bapak, dan ia akan menganugerahkan kepada kalian penghibur yang lain, yang tidak akan pernah meninggalkan kalian, yaitu Roh Kudus. Roh yang membimbing kepada segala kebenaran. dunia umumnya tidak dapat menerima dia, karena dunia ini tidak mencari dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia, karena ia tinggal bersama-sama dengan kalian sekarang, dan sekali waktu kelak akan berada di dalam kalian. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan segera datang lagi kepada kalian. Sebentar lagi, aku akan pergi meninggalkan dunia, tetapi aku tetap bersama dengan kalian, karena aku akan hidup kembali. Begitu juga kalian. Setelah aku hidup kembali, kalian akan mengetahui bahwa aku berada di dalam Bapakku, dan kalian di dalam aku, dan aku di dalam kalian. Orang yang taat kepadaku ialah orang yang mengasihi aku. Dan sebab ia mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Aku juga akan mengasihi dia, serta menyatakan diriku kepadanya. Judas, bukan Judas Iskariot, tetapi murid lain yang bernama sama, berkata kepadanya, Guru, mengapa guru akan menyatakan diri hanya kepada kami, murid-murid, dan tidak kepada dunia umumnya? Yesus menjawab, Sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan menaati aku. Bapak juga akan mengasihi mereka, dan kami akan datang, serta hidup dengan mereka. Siapa yang tidak menaati aku, tidak mengasihi aku? Ingatlah baik-baik, jawaban ini bukan dari pikiranku. Ini adalah jawaban yang diberikan Bapak yang mengutus aku. Hal-hal ini kukatakan kepada kalian sekarang, sementara aku masih bersama-sama dengan kalian. Tetapi apabila Bapak mengutus penghibur untuk mewakili aku, penghibur yang kumaksudkan ialah roh kudus, ia akan mengajarkan banyak hal, dan mengingatkan kalian akan segala sesuatu yang telah kukatakan sendiri kepada kalian. Aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, sejahtera pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. sebab itu, janganlah khawatir atau takut. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepada kalian. Aku akan pergi, tetapi akan datang lagi kepada kalian. Jikalau kalian benar-benar mengasihi aku, kalian akan gembira sekali, sebab sekarang aku dapat pergi kepada Bapak yang lebih mulia daripadaku. Aku telah memberitahukan kepada kalian semua ini sebelum terjadi, supaya pada waktu hal-hal itu terjadi, kalian akan percaya kepadaku. Tidak banyak lagi waktuku untuk berkata-kata kepada kalian, sebab penguasa dunia yang jahat sedang mendekat. Ia tidak berkuasa atas diriku, tetapi aku akan melakukan apa saja yang dituntut oleh Bapak dari aku, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak. Marilah kita pergi.